Sebuah minibus pengangkut rombongan hajatan terguling di Jalan Raya Jumbang, Jawa Timur pada Jumat siang. Insiden kecelakaan tunggal tersebut disebabkan minibus yang mengalami seliban usai mendahului kendaraan di sebelah kiri. Beruntung tidak ada kurban jiwa dalam insiden tersebut. Kecelakaan tunggal kendaraan minibus ini terjadi di Jalan Raya Desa, Tunggorono, Kejamatan Jumbang, Kabupaten Jumbang. Pelasan korban mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Jumbang. Insiden kecelakaan tunggal ini bermula saat minibus pengangkut rombongan hajatan tersebut melaju dari arah Nganjuk menuju ke Sidoarjo. Setibanya di lokasi, sopir berusaha mendahului kendaraan di depannya dari jalur sisi kiri. Diduga kurang berhati-hati roda kiri minibus turun dari badan jalan sehingga oleng. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung memberi pertolongan dan mengevakuasi para korban. Kebunnya dari sana? Iya. Terus? Nyalib kiri? Nyalib kiri. Masuk ke dalam itu. Dukar. Nyalib apa, Mas? Ya, nyalib, Mas. Nyalib, mas. Posisi di dalam tadi penumpangnya penuh atau gimana? Penuh. Ada yang luka, Mas? Banyak. Luka semua itu. Ada berapa orang, Mas? Aku kurang tahu itu. Kalau 5, 10. Perkiraan ya, Pak? 25 orang. 14 orang paling lah. Luka-nya gimana? Luka parah, luka-nya lecet. Lecet. Bagaimana, Mas? Kelihatan pedara bagaimana? Pedara sininya. Ada yang sini. Sobelnya ini, kalau-kalau sebetulnya dia mau dari mana mau ke mana, Mas? Dari Nganjuk mau ke Sederjo. Dari Nganjuk mau ke Sederjo. Itu kecepatan tinggi atau gimana, Pak? Kecepatan tinggi, Mas. Kejadian itu sempat menyebabkan kemacetan. Sementara kendaraan minibus yang terguling dan menutup jalan telah dievakuasi. Dari Jombang, Roni Soehartomo melaporkan.